selamat menikmati selamat menikmati ini adalah kubus kalau yang ini apa ya nama bangun ruangnya betul balok nah kalau yang ini apa ya nama bangun ruangnya ekselen ini adalah gambar bangun ruang kerucut teman-teman coba perhatikan dari dua gambar ini manakah bangun datar dan yang manakah bangun ruang ya segitiga adalah contoh bangun datar dan balok adalah contoh bangun ruang coba kalian perhatikan pada segitiga tersebut terdapat bagian yang diberi tanda warna merah disebut apakah itu ya benar sekali itu adalah sudut kemudian ada bagian yang diberi tanda warna ungu disebut apakah itu ya titik sudut dan ada bagian yang diberi tanda garis dua masih ingat disebut apakah itu benar sekali sisi lalu bagian yang terdapat pada balok apa saja ya coba perhatikan penjelasan berikut ini pada kegiatan belajar kali ini kita akan belajar tematik matematika bangun ruang berkaitan dengan sisi rusuk dan titik sudut nah inilah bagian-bagian yang terdapat dalam bangun ruang balok yaitu titik sudut sisi dan rusuk perhatikan ya mana saja yang disebut titik sudut sisi dan rusuk teman-teman agar kalian lebih memahami tentang sisi bangun ruang perhatikan penjelasan berikut ini ya ayo siapa yang tahu apa itu sisi bangun ruang ya sisi yaitu daerah yang membatasi bangun ruang tersebut kali ini miss menggunakan contoh bangun ruang balok pada bangun ruang balok ini terdapat alfabet yang akan mempermudah kalian untuk mengetahui bagian mana saja yang disebut sebagai sisi jika kalian sudah memahami nanti kalian akan mudah untuk menghitung banyaknya sisi bangun ruang tersebut pada sisi balok ditunjukkan sebagai berikut sisi alas atau sisi bawah yaitu A B C dan D sedangkan sisi atas yaitu E F G H sisi depan A B F E sisi belakang C D H G sisi kiri A D H E dan sisi kanan yaitu B C G F sampai disini kalian paham bagian mana saja sisi tersebut ya jika sudah paham berarti ada berapa banyak ya sisi yang terdapat bangun ruang balok ini terdapat enam sisi pada bangun ruang balok ini selanjutnya kita akan membahas tentang rusuk bangun ruang apakah kalian tahu apa itu rusuk rusuk yaitu perpotongan antara dua sisi perhatikan contoh bangun ruang balok berikut ini pada bangun ruang balok ini terdapat alfabet juga yang akan mempermudah kalian mengetahui bagian bagian mana saja yang disebut sebagai rusuk rusuk alas ditunjukkan pada alfabet A B B C CD dan AD rusuk atas ada EF FG GH dan EH kemudian ada rusuk tegak yaitu ada AI BF CG dan DH nah sekarang kalian tahu kan mana yang disebut sebagai rusuk kalau begitu ada berapa banyak rusuk yang terdapat pada bangun ruang balok ini ya benar sekali ada 12 rusuk pada bangun ruang balok ini selanjutnya kita akan membahas tentang titik sudut bangun ruang apakah kalian tahu apa itu titik sudut bangun ruang titik sudut yaitu titik potong antara beberapa rusuk perhatikan gambar bangun ruang balok berikut ini pada bangun ruang balok berikut ini selain terdapat alfabet terdapat tanda titik yang berwarna merah pada setiap ujung bangun ruang balok nah titik titik itulah yang disebut sebagai titik sudut kalau begitu ada berapa banyak ya titik sudut yang terdapat pada bangun ruang balok ini excellent ada delapan titik sudut pada bangun ruang balok ini nah apakah kalian sudah paham apa itu sisi rusuk dan titik sudut bangun ruang dan apakah kalian sudah tahu bagian bagian manakah yang disebut sebagai titik sudut rusuk dan sisi bangun ruang alhamdulillah alhamdulillah jika kalian sudah memahaminya teman-teman ayo perhatikan sisi rusuk dan titik sudut bangun ruang berikut ini kemudian kalian akan bisa menghitung jumlah sisi rusuk dan titik sudutnya perhatikan gambar bangun ruang berikut ini gambar bangun ruang apakah ini ya ini adalah gambar 5 segi 4 kira-kira berapa banyak ya sisinya coba kalian hitung tampak jelas bukan ya sisinya ada 5 kemudian berapa banyak ya rusuknya dan titik sudutnya nah rusuknya tampak pada garis-garis yang terdapat pada bangun tersebut dan titik sudutnya ditunjukkan pada titik-titik yang terdapat pada setiap ujung bangun tersebut sekarang silakan kalian hitung rusuk dan titik sudutnya ada berapa ya benar sekali rusuknya ada 8 dan titik sudutnya ada 5 sampai di sini paham oke kita lanjutkan gambar bangun ruang apakah ini ya benar sekali ini adalah bangun ruang prisma segitiga nah nah sekarang kita juga akan menghitung sisi rusuk dan titik sudutnya tampak jelas berapa banyak sisinya ekselen sisinya ada 5 dan berapa banyak rusuk dan titik sudutnya ya rusuknya ada 9 dan titik sudutnya ada 6 selanjutnya perhatikan gambar bangun ruang berikut ini gambar bangun ruang apakah ini ya ini adalah gambar prisma segi 5 kemudian kita hitung kembali ya berapa banyak sisinya good sisinya ada 7 kemudian perhatikan ada berapa banyak ya rusuk dan titik sudutnya sangat jelas ya rusuknya ada 15 dan titik sudutnya ada 10 very good nah perhatikan ini adalah bangun ruang 5 segitiga berapa banyak ya sisinya good sisinya ada 4 dan ada berapa banyak rusuk dan titik sudutnya pasti kalian bisa benar benar sekali 6 dan titik sudutnya ada 4 perhatikan kembali gambar bangun ruang apakah ini ya ini adalah gambar 5 segi 5 mari kita hitung ada berapa banyak sisinya good ada 6 dan ada berapa banyak rusuk dan titik sudutnya wah hebat sekali rusuknya ada 10 dan titik sudutnya ada 6 Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang bangun ruang yaitu sisi rusuk dan titik sudut tetap semangat ya teman-teman untuk mengerjakan tugas-tugas hari ini jika belum mengerti teman-teman bisa menanyakan kembali dan untuk materi hari ini miscukupkan sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah Alhamdulillah Yorobbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.